Tiang-tiang kan mewakili intelektual. Nah, dia pendek semua. Tadi udah huruf T. D-nya pendek. D, oke. Tiang-nya, tiang-nya. Goal kan adanya di masa depan. Ini in 10 years. Ini kan nulis kan saat ini. Saat ini, haa. Kalau dinilai dari saat ini, tidak realistis. Yuk kita bersuara. Mas Santo. Iya, Mbak Indi. Santo only. Gue bingung nama terusannya. Tulisannya Santo doang. Om Santo. Banyak manggil om yaudah. Oke, om Santo. Gini loh. Aku lihat di Twitter-mu. Ngedit tulisan yang lagi hits. Tulisan ini hits banget. Sampai kemana-mana. Dan kamu menganalisa tulisan ini. Masih ingat kan dengan tulisan ini? Masih. Ini ada seseorang yang menuliskan, My life 10 years from now. Ada 24 wish ya. 24 wish. Dan semuanya itu luar biasa. Ada, ada. Kan orang kalau mau cita-cita, boleh setinggi langit. Terserah dong ya. Kalau bisa harus. Bahkan harus ya. Mau setinggi langit, kalau lebih tinggi langit lagi ya silahkan gitu ya. Tapi terus kemudian netizen itu kan, wah. Ini harapannya. Semangat julid netizen. Tapi melihat ini ya, Mas Santo melihat realistis apa enggak sih? Goal kan adanya di masa depan. Ini in 10 years. Ini kan nulis kan saat ini. Saat ini. Kalau dinilai dari saat ini, tidak realistis. Kalau dilihat dari saat ini, tidak realistis. Tapi kan kita enggak tahu, 10 tahun depan dia berubah jadi apa? Atau diangkat jadi anaknya Bill Gates? Kita enggak tahu. Sultan apa gitu. Dengan kondisi intelektualnya, kemampuan, emosinya, saat ini kita bilang, kurang. Kok Om Santo sampai tahu intelektualnya? Apa tadi intelektual? Maksudnya, keseimbangan intelektualnya, emosinya, ambisinya. Kaki kan ada tiga, aswek. Oh, oke. Dari tulisannya, kurang, kurang-kurang match. Kurang matching. Bagaimana yang kurang matchingnya? Nah, kalau yang di huruf G-nya kan pendek. G- ini yang nomor berapa nih berarti? Yang bawah, ada nomor 19 itu ada borong tuh, borong Lamborghini. G-nya itu kan nempel, mepet, ekornya. Oke, kan biasanya di bawah garis ya? Iya, idealnya kan di bawah garis. Nah, bayangin lah, analoginya gini, kita punya keinginan jauh di depan, tapi kakinya kita senangnya mager. Kecapek enggak? Analoginya kayak gitu. Males gerak. Oke. Ambisinya kurang. Ketemurin tangan dikit, aduh, enggak ah, enggak bisa. Nanti goalnya misalnya ini, yang nomor 19, punya Lamborghini. Aduh, enggak kecapek, turunin aja. BMW aja. Turunin lagi nanti, yaudah punya mobil Havansha, enggak apa-apa. Jadi dari situ kan bisa turun. Kenapa? Ambisinya kurang. Oke. Cuman bisa kelihatan, ambisi kurang itu kelihatan cuma dari huruf G doang. G-nya ya. Dan polanya kan terulang. Coba semua hitung G-nya. Misalnya ada 100 G mungkin. Itu nomor 14 tuh, gaji paling kecil di perusahaan gue. Jadi setiap huruf yang punya ekor, G, Y, J. J tuh? Pendek. Oke. Y juga tuh pendek. Iya, pendek. Jadi itu analoginya adalah kakinya pendek. Kakinya pendek. Artinya apa? Ambisinya, semangatnya, spiritnya. Itu kurang. Oke. Itu dari situ. Nah terus tadi dilihat dari kondisi saat ini, kondisi apa lagi selain ambisi, semangat, dan lain-lain? Oke. Titiknya komplit enggak? Titik I-nya. Titik I. Komplitnya ada semua. Artinya dia detail, teliti. Oke. Orang yang nulis huruf I-nya ada I dan J diisi, itu orangnya detail, teliti. Poin si kecil aku enang ini, Nat. Itu J ada titiknya juga tuh? Kan orang jarang-jarang ya? Kalau biasa enggak dikasih titik atau hilang, hilang sama sekali itu biasanya perlu, Pak. Dia butuh catetan. Setiap ngapa-ngapain harus dicatat. Kayak gitu. Oke. Ini detail. Berarti kalau detail modal enggak untuk mendapatkan sebenarnya modal? My wish in 10 years gitu? Oh, itu modal. Balik lagi, dia harus nge-match in lah antara tiga aspek itu. Intelektual, mental, emosi, dan spiritnya, ambisinya. Oke. Jadi kalau kayak mobil itu intelektual itu kan kayak drivernya lah. Emosinya itu kayak mesinnya. Tapi kalau enggak ada bensinnya, jalan enggak mobilnya? Bensinnya itu ya kakinya, bannya itulah kayak gitu. Jadi dia harus seimbang. Semuanya. Oke. Apa lagi yang kelihatan dari sini nih? Tadi apa detailnya dapat? T-nya pendek. T? T. Palang, palang. Oh, ini nomor 18? T kan banyak, banyak palang T. Palang yang ke pinggirnya pendek? Iya, gini. T kan tiang, ini palang. Palangnya pendek. Palangnya pendek. Pendek tuh agak ke bawah. Ah, mas. Sorry, rendah. Oh. Lebih di atas dari setengah sih, mas? Nomor 20 juga? 10, 100 privat. Lihat T-nya, J-nya pendek. Oh, oke. Palangnya kurang naik dikit. Iya. Itu artinya apa? Gulnya rendah. Tiangnya itu melambangkan. Kita melihat gul di masa depan kayak apa? Kita melihat. Kita contoh, 10, beli, 100 privat. Kita punya, pikiran kita memproses. Punya 100 J, enak nih. Oke, kita punya pikiran itu. Tapi kan kita ngukur diri. Alam bawah sadar kita ngukur. Pikiran sadar ngomong, bisa. Bawah sadar, bisa enggak? Oke. Enggak bisanya. Turunin kayak gulmu. Nah, alam bawah sadarnya itu enggak sih? Turunin levelmu. Kayak gitu. Jadi si palangnya agak ke bawah. Iya, ke bawah. Ke bawah. Semakin rendah palangnya, Oke. Gulnya makin rendah. Oke. Semakin rendah, self-esteemnya rendah. Ini self-esteem rendah? Self-esteemnya rendah. Dan biasanya orang yang punya masalah, cenderung membunuh diri, rendah. Tapi kalau dilihat di sosmednya, self-esteemnya kayaknya enggak rendah sih kalau dilihat dari postingan-postingannya gitu. Self-esteem dan softmed kan penuh dengan dalam tanda kutip penipuan. Kita ingin menampilkan apa yang ingin kita lihat. Oh, iya, 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 iya. Tapi kalau tanda, kalau tulis sandangan ini kan, kita enggak bisa bohong. Oke, nanti nulis tak bikin-bikin. Seberapa bisa sih kita... Belajar huruf yang bener, ah, gitu. Mungkin, Bu, beberapa waktu nanti, misalnya dia 1 sampai 5 dia nulis, dibikin-bikin, 6 ke bawah, capek dia. Capek, iya. Nah, itu dia akan balik lagi ke asalnya, alam bawah sadarnya gitu. Oke. Oke, kalau dilihat dari kesehatan mental, misalnya, atau apa gitu, kebaca enggak? Nah, kalau dari mental, tiang-tiang kan mewakili intelektual. Nah, dia pendek semua. Tadi udah huruf T. D-nya pendek. D, oke. Tiangnya, tiangnya. Tiangnya. Ini nomor, nomor berapa nih, nomor 15 nih. Punya sekolah gede, koma di lima benua. Ya, D-nya pendek. Tiangnya kurang. Tiangnya naik dikit. Bukan berarti dia bodoh enggak? Dia cuma kurang memaksakan intelektualnya untuk dipus untuk ke masa depan. Jadi, dengan bentuk tiang pendek dan gede huruf tengah. Huruf tengah itu A, E, U, O. Jadi, enggak punya tiang, enggak punya ekor. Itu huruf tengah. Oke. Itu kan gede-gede semua. Jadi, kayak dominan. Gendut-gendut. Dia dominan emosi. Artinya apa? Goal-nya ini lebih banyak karena emosi. Jadi, karena mungkin karena dia merasa diserang sama netizen, karena emosinya emang parah ya. Jadi, dia ke emosinya. IG story-nya kan dia reaktif karena emosinya kayak gampang nge-trigger. Oke. Ini kan kita enggak enak nih ngebahas satu doang. Padahal kita mau ngebahas banyak tulisan. Ada sempat yang lain lagi, enggak? Nah. Nah, ini tulisannya kan bagus. Ini bagus banget. Kayak catakan. Ini pernah, pernah tayang di Twitter kamu juga ya? Dia mention karena kemarin-kemarin rame, enggak sempat, sibuk. Tadi, tadi apa malam? Saya bacain. Apa di sini yang kelihatan? Bisa balik lagi. Kemana? Ke yang empat? Yang saya bilang tadi, tiga poin dari mana, 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 mana. Nah, yang analisis saya. Analisis. Oh, ini? Iya. Aha. Menetapkan standar yang tinggi terhadap diri sendiri sehingga cenderung perfeksionis. Iya. Jadi tulisannya kuning tadi. Iya. Oke. Lebih memendang perasaan daripada, nah. Mengekspresikan mengungkapkan ke orang lain. Mau nanya yang mana? Yang pertama dulu, standar tinggi karena terlalu bagus tulisannya. Iya, bisa. Jadi dia penempatannya meskipun dia, itu kan kayak art kan? Lebih ke art. Meskipun dia dibentuk, tapi kan bentuknya, polanya udah dapet. Jadi standarnya tinggi. Dan dia dominan di tengah. Di tengah tuh apanya nih? Ukurannya gede-gede di tengah. Lihat Y-nya juga pendek, tapi tidak sependek. Yang sebelumnya? Oke. T-nya juga pendek. Dominan di tengah. Berarti kalau dominan di tengah artinya kenapa? Dia dengan emosinya. Karena emosinya, panggilan emosinya, dorongan emosinya, dia cenderung perfeksionis. Ambisinya ya ada, tapi tidak sedominan yang ekornya panjang gitu. Oke. Oke. Yang tadi, poin kedua apa tadi? Poin keduanya? Memendang perasaan. Memendang perasaan. Tidak terlalu menunjukkan ke orang lain. Secuali di korek-korek pun dia bilang mungkin cuma kulitnya aja. Oke. Nggak langsung, ya aku lagi gini, gini. Enggak. Coba kalau bisa di zoom, huruf A. Kalau bisa di zoom, huruf A. G-nya. G. Huruf-huruf yang ada buletnya. Semoga. G, lihat G. ada kayak tuh coretan ke dalam nggak? Coretan ke dalam tuh di... A juga. Di mana ya? Di buletan G-nya. Ada kayak rambut. Iya, iya. Nah, hal itu nggak bisa kita ngatur. Di nama juga, Rin, bawah. Ada A, iya bener. Ada kayak rambutnya. Itu orang yang huruf-huruf A, bulet-bulet itu kotor dalam tanda kutip kotor tuh banyak coretan. Dia lebih tertutup. Tertutup tuh. Nggak langsung nunjukin aku lagi ada masalah. Nggak? Masalahnya apa? Dia ditutup. Coretan kayak gitu itu nggak bisa dibikin. Itu akan sebagus apapun. Misalnya si penulisnya ini punya... Ini akan ada kayak gitu. Ada muncul-muncul. A-nya kayak kata terima kasih, kasih. A-nya ada kan? Jadi, nggak bersih gitu. Tadi kan ada empat tuh. Ada empat kotak. Itu sumbernya sama? Sama. Oh, sama semua ya? Oke. Tadi poin ketiganya apa? Poin ketiganya adalah? Tadi poin ketiganya apa ya? Kesulitan untuk... Untuk bilang tidak ke orang lain. Itu dilihat dari huruf apa? Karena dia... Hurufnya bulat. Emosinya kuat. Huruf-hurufnya tertutup. A dan O. A dan O itu tertutup kan punya dia kan? Iya. A dan O itu kalau tertutup orangnya pendiem. Kurang komunikatif. Kalau terbuka cewet. Oke. Tuh. Nah, orangnya udah senangnya berkutar dengan emosi. Dominan emosi. Terus... Pendiem. Bisa dibayangin dong. Oke. Kalau punya masalah gimana dong? Iya, iya, iya. Mau ngomong enggak itu susah ke orang. Jadi iya aja. Padahal hatinya bilang tidak. Dia dinahannya di situ. Oke, oke. Nah, ini aku tadi sempat nulis nih. Banyak alasan sih tadi. Bolpennya lah gak enak. Pinjem spindle apa-apa. Tapi ya akhirnya ada tiga nih. Ada tiga macam. Spidle kecil, Bolpen, dan spidle gede. Gak tahu deh. Sok, mangga. Tegang gue seasli. Eh, kamu jangan ketawa. Waduh. Time is ticking. Oke. A. A. Kalau tidur kan bulet-bulet. Itu kebuka. Ini pipi. Artinya apa? Tahan stressnya kuat. Tahan stressnya kuat? Level. Yeay. Jadi, di dalam pressure kerjaan dibanding yang dua sampel tadi, nah ini lebih kuat. Tapi ini, ini gak ngatur sama sekali loh. Orang tadi nulis kita belum tahu apa-apa. Bolpen, spidle gede, spidle kecil, A-nya sama gak bentuknya? Iya, otomatis sama yang nulis. Dia-dia juga gitu. A-nya pipi. Dan, nah, dia ngebuka. Ngebuka, gak nutup sempurna kayak tadi. Pembawa acara, masa harus pendiem dong. Oh iya, gak mungkin. Nanti situ yang banyak nanya gua. itu kan udah ngebuka. Huruf-hurufnya udah ngebuka. Oke, oke. Terus dari ekor-ekor? Ekornya, Y-nya malah lurus. Oh, kenapa? Determinasinya lebih kuat. Gigihnya kuat. Beda mayang, model melengkung. Ini ngomong di depan gua nih. Enggak. Bucu tiga. Karena, lurus kayak gini. Oh gitu. Iya, ianya ini lurus semua. G-nya kan gini. Tapi, ianya, strike lurus. Dalam berhubungan dengan goal itu, iya itu terlihat. Selain T tadi. Kalau G, kan berekor juga tuh. G berekor juga tuh. Lapangan nih. Lapangan, lapangan nih. Itu hubungannya duit. Kenapa? Kenapa? G-nya di atasnya buka. Iya. Buletannya? Iya, buletannya. Pengeluaran lah. Dalam artian, dia basah sederannya boros. Jalau. Jadi, kalau disering saya bilang, kamu boros ya? Saya lihat G-nya itu. G-nya ngebuka. Bagaimana sih? Biar nggak boros, tutup G-mu. Loh, itu kan kayak, kita boros. Supaya nggak boros, ya nahan dong, supaya nggak, nggak banyak pengeluaran. Tapi kok malah memperbaiki G? Oke, berarti kan itu masuk ke hal, gimana sih, apa, ngubah itu? Kita bilang, kita nggak usah boros ya nahan. Itu kan pikiran sadar. Kita bikin planning deh. Bulan depan, duitnya segini, segini, segini. Kita bikin planning. Buka, buka, all shop. Ada diskonan, siapa yang menggerakkan? Alam bawah sadar kita, beli dong. Sudah check out, ngapain beli ya? Itu kan pikiran sadar kita, nggak butuh. Artinya apa? Antara pikiran sadar dengan alam bawah sadar, kita crash. Konflik. Tapi kenapa jadi memperbaiki huruf G? Karena kita membentuk alam bawah sadar kita, kayak programnya diulangin lah, di riset ulang. Bisa ya? Maksudnya dari sifat boros menjadi tidak boros dengan memperbaiki huruf. Oh, oke. Itu contoh 1G aja. Kenapa? Kenapa yang kita ubah? Ubah huruf kok bisa, dari mananya sih? Ya, gitu kan. Grafologi itu body language kita. Tulisan tangan itu body language kita. Bahasanya gini, body language kita kan banyak. Saya kasih contoh deh, Mbak Indy nggak perlu jawab, pasti tahu, body language tuh. Apa harus jari tengah ancu, Nggak perlu jawab. Nanti di-edited. Body language kita. Gini artinya apa? Semua orang paham tanpa ada buku resmi bahwa ini bagus, orang tahu bagus. Sama dengan tulisan tangan kita. Itu body language kita secara level mikro. Oke, gini. Bayangin deh, setiap orang menunjukkan body language-nya gini terus ke orang. Artinya apa? Ngajak beratang terus. Mbak Indy, ayo, ayo. Nggak mungkin. Body language-mu dong diubah. Dia jadi gini. Welcome. Sama tulisan tangan kita, body language kita yang udah terbentuk sekian lama itu diubah. mengubah body language akan mengubah mindset. Oke, ini ilmu ya? Ilmu kan? Grafologi. Kita mengubah body language kita akan mengubah mindset. Kerja terbiasa gini enak nggak? Iya, males-malesan juga. Mensetnya apa? Males. Tapi kalau kerja gini, bumbung tegak. Itu kita mengubah body language kita. Oke, oke. Kita terbiasa cemberut, pikiran kita otomatis negatif mulu. Iya, iya, iya. Kita senyum, pikiran jelek kita mungkin, iya nanti ada solusi nih. Mas, nggak usah itu kalau soal senyum nih. Aku kan takut disuntik nih. Jadi begitu, begitu mau disuntik nih, kita mulai ya. Aku, aku pasang senyum supaya bikin relax gitu. Ada hubungannya nggak? Untuk bikin relax diriku sendiri gitu. Karena mindset-nya terstimulus dengan senyum itu. Oke, oke. Jadi, balik lagi, kita mengubah tulisan tangan kita. Kita mengubah body language kita. Iya, iya, iya. Dari kapan sih belajar? Grafologi? Udah 12 tahun sama. Berapa? 12 tahun yang lalu. Berarti 12 tahun itu udah, udah kalau tulisan dari A sampai Z dari orang, berapa jenis orang itu udah hatam berarti ya? Nggak hatam sih. Pernah punya klien yang sampai, sampai gimana gitu mas? Klien yang dari grafologi ternyata terungkap di balik tulisan itu ada sesuatu gitu. Perlecehan seksual. Perlecehan seksual? Klien pernah? Ada. Dia ngomong langsung mas, om saya punya pelecehan seksual begini. Oh apa dong? Dia DM di Twitter. Dari situ saya lihat. DM di Twitter ngapain? Nge-DM. Mas bacain kan biasa penasaran. Kayak gitu kan. Selalu yang bikin saya tertarik itu sesuatu trauma, luka batinnya, hal-hal kayak gitu. Saya daripada bingung, saya jawab aja. Kamu punya trauma ya? Jendurung ke seksual? Iya, dari situ dia cerita. Itu kelihatan dari tulisan huruf apanya tuh? Kalau tubuh itu dibagi tiga. Tubuh fisik. Kepala itu ya itu. Yang tiang-tiang itu dibakili kepala. Tengah bagian huruf-huruf tengah. A, O kayak gitu. Yang ekor tadi ambisi, itu kan maksudnya ke sisi psikologinya. Fisik itu ya Y, G. Oke. Kalau bentuknya aneh, udah di situ. Mungkin nggak ada bayangan. Aneh tuh kayak, ekornya tuh kayak dibuletin, dibentuk zigzag. Aneh-aneh gitu. Nah, di situ biasanya. Nggak wajar lagi tuh. Artinya apa? Alam bawah sadarnya ngasih tau, hei, aku punya masalah nih. Alam bawah sadarnya, pikiran sadarnya bisa nutupin itu. Kayak gitu. Tapi dia cerita ke kamu, belum ngasih tau bahwa saya punya pelecehan seksual gini-gini, cuma kamu baca tulisan, nulis deh gitu. Pas ditulis, ternyata terbuka lah itu gitu. Oke. Ini, terus pernah ada lagi? Yang lain, kasus lain misalnya? Klien yang kebaca di tulisannya? Sakit. Sakit apa? Kehadaan tinggi, hipertensi. Kelihatan? Apa, dari huruf apa kalau itu? Itu dari tekanan, pressure-nya, dan huruf B. B? B-nya gimana? B-nya ngebuka. B bawah. Kayak tadi aku A ngebuka. Nah B bawahnya. B bawahnya nggak nyambung. Nah, buat yang pengen tau, B itu berhubungan dengan tekanan darah dan detak jantung. Oke. Kalau ngebuka itu jantungnya, aliran darahnya kurang reguler, normal lah. Jadi ditutup B-nya. Oke. Aku ada huruf B nggak? Nah, kayak yang lain di B-nya tutup. Oh, oke. Ini, B-nya tutup. Bawahnya itu. Bawahnya? Yang ngebuka. Itu berarti aliran darah, jantung. Dan tekanan darah dan jantung itu kurang reguler. Oke. Biasanya yang orang pernah stroke, hipertensi, itu ngebuka B-nya. Wow banget. Ilmu kaya gitu, kamu tau dari tahun pertama belajar grafologi, ke-2, ke-3? Tahun ke-3. Tahun ke-3. Privat. Oh, oke. Jadi dari sampai saya yang kamu nggak usah percaya ilmu ini, nggak perlu percaya, nggak apa-apa. Tapi kerjain yang aku kasih. Karena dia punya menset, aku akan minum obat terus seumur hidup. Jadi mensetnya, oke, nggak apa-apa. Kita buktikan sebulan, dua bulan. balik ke dokter, dia minum dua kali dalam hari, paginya nggak usah diminum. Udah berkurang berarti itu? Iya, dari latihan itu. Oke. Ini bisa dibilang ilmu pasti apa nggak sih? Nggak, nggak. Nggak, nggak. Atau sama? Banyak yang meragukan entah ini pasti, saya lebih masuk ke, anggap lah ini mistik aja. Tapi masuk-masuk di dalam salah satu bidang psikologi. Iya. Masuk? Di Bandung banyak sebenarnya universitas. Oke, itu kayak Zodiac gitu juga. Masuk di situ? Nggak masuk. Saya tidak. Nggak, nggak ke Zodiac. Oke. Nah, terus ini, kalau misalnya, tadi kan kliennya ada yang misalnya tiba-tiba terungkap karena pelecehan seksual. Terus terungkap karena ternyata penyakitnya ada hubungannya sama darah, sama jantung. Terus bisa mendeteksi apa lagi? Pernah punya klien yang gimana lagi? Kebohongan, kesehatan, terus... Itu yang kebohongan klien yang mana pernah? Lebih banyak teman-teman yang HR gitu, minta tolong, kan ada fraud, di kantor kehilangan, letro. Oh, oke. Jadi tinggal lihat kronologisnya, jam sekian, berapa orang. enggak ada yang ngaku, yaudah, nulis tangannya, jam. Dia menuliskan alibinya, kalau orang ditanya alibinya, kan pasti ngomong, kamu bercerita melalui tulisan tangan, alibinya deh. Mulut bilang apa, tangan bilang apa? Dari situ ketahuan. Ini kecenderungannya gede. Kalau bohong, kelihatan dari huruf apa? Yang pertama, spasi. Sederhana aja, spasi. Spasi atas bawah itu? Antarkata. Oh, antarkata. Spasi itu, kalau mau iseng, coba nanti tulisan kita normal, bercerita ukur pakai garisan, sampai milih pun dominan sama. Tapi kalau kita berbohong, pasti spasinya berubah. Kenapa? Kita misalnya, kayak Mbak Indi nulis saya, nama saya Indi, umur. Nah, umurnya diubah. Ketika pikiran sadar, umur 25, bohongin. Pikiran alam bawah sadarnya kan, ngomong. Spasi berbeda dengan yang lain. Ada-ada jedah. Oh, oke. Itu satunya spasi, bentuknya aneh. Nanti, cara nyoretnya, banyak threadnya. Paling mudah spasi. Kalau mau tes pasangan, bukan-bukan. Aku cinta kamu. Dari situ kita bisa lihat. Dalam Aku cinta kamu, spasinya ada jarang. Nggak dia merasa dicintai balik. Enggak. Oke. Berarti itu harus ngebandingin sama tulisan yang bukan Aku cinta kamu. Berarti harus tulisan yang lain. Misalnya, namaku, Aku mencintai. Itu udah ada beberapa kata. Ada berapa spasi. Nah, biasanya ketika ngomong subjeknya, orangnya, spasinya berubah. Disitulah. Terdeteksi. Ada sesuatu. Tapi jangan langsung, kamu punya selingguan. Enggak. Artinya apa? Dia bisa merasa secara emosi, ada jarak. Mungkin dari situ perlu dibenahin. Komunikasinya diperbaiki. Itu dengan komunikasi atau dengan mengubah cara menulis? Kayak tadi aku benerin huruf G-nya supaya nggak boros. Saya pakai dua itu. Kalau dengan komunikasi lebih tertutup, yaudah nulis saja. Ada orang yang ditanya, tertutup. Tapi kalau sudah nulis, lancar. Dari nulis, lancar. Yaudah, kamu nulis. Tapi nulisnya, bentuknya diubah dikit. Ininya diperbaiki, ini-ininya gitu. Nah, itu berarti orang terapi, ada klien ke kamu terapi. Hari pertama tulisnya seperti ini. Nanti ada balik lagi ke kamu nih, hari kedua misalnya benerin huruf anunya mananya gitu. Satu huruf dulu. Oh, satu huruf dulu. Atau kalau mau semua, yaudah. Dia nulis, tapi nulis banyak. Kayak bercerita tentang sendirilah. Oh, iya. Kita mengeluarkan emosi kita melalui tulisan. Kayak misalnya tadi aku huruf G. Satu huruf dulu itu dilatih G. Dalam sehalaman tulis G terus. Enggak, enggak usah. Enggak usah lama-lama. 10 menit atau 15 menit itu udah cukup. G terus. G terus. Pelan-pelan aja. Kayak orang belajar gitar lah. Dia kunci ini, dia pelan-pelan. Nanti kan dia akan menstimulus halambawah sadarnya. Respon otaknya buat mengubah itu. Oke. Jadi terapi ya ini ya, grafologi ya. Mungkin sebulan. Nanti akan balik lagi ke kamu nih tulisanku kayak gini. Setiap seminggu sekali balik ketemu. Oke. Alat ukurnya apa? Kalau dia udah mencoret tanpa mikir. Autopilot. Dalam ini, eh, karena misalnya tuh G-nya di... Berarti kan masih mikir. Itu belum tertanam. Oke. Kayak mbak Indi nulis huruf Y lurus gitu. Mikir gak? Yaudah, 6. Sampai model kayak gitu. Oke. Sampai kita nulis tuh udah kayak... Iya, kayak udah autopilot. Itu artinya bisa langsung korelasi. Berubah. Iya. Oke. Ya, bisa lama. Orang mau belajar grafologi kemana? Banyak. Ada yang workshop. Sekarang banyak. Oksak kan dulu di? Saya pertama workshop. Basic-nya kayak belajar di baseline, spasi, hal yang gampang kayak gitu. setelah 2-3 tahun saya privat di Bandung. Selama juga ya? Iya, kan masih mempelajari, memulihin duit. Jadi privat selama 4 hari. Jadi dari pagi sampai sore belajar beda kasus. Beda kasus. Oke. Segitu tertariknya banget sama grafologi? Iya. Grafologi. Iya, lebih kan nggak ada jalan lagi. Mau belajar apa? Iya kan banyak gitu. Tapi kenapa grafologi yang dipilih sama Om Santo? Kan banyak banget kalau pilihan. Iya, karena grafologi punya jejak. Oke. Dalam artian kita nulis, berarti jejaknya kita di sini. Kayak kita foto udah. Wah, aku ternyata lebih jelek ya. Wajahku lebih tua ya. Ada keriput kayak gitu. Tulisan tangan ya. Cara paling mudah. Mungkin kamu lebih sabar ya orangnya. Itu bisa subjektif. Oke. Tapi kalau tulisan tangan kan tahun lalu dengan sarang kita bandingin. Berubah nggak? Beda. Nah. Iya, karena gini. Kalau aku ngerasa gini, perubahan tulisan kita itu karena menurut aku ya. Iya. Udah jarang nulis kan sekarang lebih banyak begini kan. Tangan kita jadi kayak, tangan tuh kayak kurang terlatih. Apa itu penyebabnya? Bukan. Bukan. Lebih ada karakter. Bukan ada karakter ya. Karakternya berubah, tulisan berubah. Oke. Lagi kecil tulisnya begitu. SMP begini, SMA begitu. Berubah-ubah terus emang. Itu karakter berarti. Karakternya kan berubah. Jadi tulisan tangannya akan ikut berubah. Kayak orang yang punya trauma, entah trauma apapun lah. Selalu akan berubah tulisannya. Itu kan trauma pengalaman tidak nyaman ekstrim. Mungkin kejadiannya cuma nggak sampai sejam kan kalau trauma. Tapi nepe lah ya. Nah, itu tulisannya akan langsung berubah saat itu. Oke. Jadi yang bikin kamu tertarik itu karena jejaknya. Jejak. Aku berubah lebih baik. Ini apa sih tolong ukurnya? Kalau orang bilang kamu lebih sabar, bisa subjective. Tapi kalau tulisan tangan, saya lihat tulisan tangan dulu setahun yang lalu. Apa? Apa perubahan Om Santo apa? Atau lebih kayak pandemi. Ternyata lebih kacau ya kayak gitu. Karena stress kayak gitu. Jadi kita bisa jujur. Masa tulisan tangan kan nggak bisa, bo. Oh, kita aja yang, oh iya ya, nggak bisa jujur. Karena ada sampelnya, tulisan tangan. Mungkin kalau dalam medis itu kita ronsen deh tahun lalu. Ternyata otot kita mengecil ya gitu. Otot syukurnya mengecil kayak gitu. Nah tulisan tangan kayak gitu. Saya lebih ada jejaknya itu. Oke. Dan ternyata ilmu grafologi juga lumayan bisa buat bekal kamu sehari-hari juga gitu. Iya. Bukan lumayan lagi ya. Kayaknya jutaan katanya ya. Amin. Oke, Om Santo terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini luar biasa udah. Abis ini closing nih. Mau nanya lagi nih yang lain. Jangan sampai semuanya on air. Oke, thank you. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. 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 Terima kasih.